Ya dan Pak Birsa untuk mengetahui informasi terkini, pantauan langsung arus lalu lintas di Tol Palimanan siang ini kita terhubung dengan rekan Boy Mardo yang berada di lokasi. Boy, apakah masih ada peningkatan volume kendaraan arus sebalik? Ya baik Marlin, 4 hari setelah libur Hari Raya Idul Fitri 2018 saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang Tol Palimanan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta masih terpantau ramai lancar. Dimana memang sejak pagi tadi dari pantauan kami tidak ada kepadatan yang berarti yang menumpuk kendaraan di gerbang Tol Palimanan Jawa Barat ini. Dan memang sempat kemarin diberlakukan sistem one way pada pukul 3 sore hingga pukul 8 malam namun hal itu pun belum diketahui apakah hari ini akan diberlakukan sistem one way. Dan untuk mengetahui bagaimana nantinya untuk antisipasi lonjakan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta saat ini saya sudah bersama dengan arah sumber saya yakni AKP Ahmad Troy, Kasat Lantas, Pores, Cirebon. Ya selamat siang Pak. Selamat siang. Pak bisa dijelaskan Pak ini kan terlihat arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta masih terpantau lengang dan kemarin sempat diberlakukan one way. Apakah hari ini akan diberlakukan one way mengingat bahwa nantinya akan diberlakukan pelonjakan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta? Ya kalau untuk cara bertindak kita yang one way seperti kemarin sudah pernah kita lakukan, tentunya masih ada kemungkinan untuk diberlakukan lagi namun kita tetap menunggu informasi dari Kor Lantas Pori dimana Kor Lantas Pori saat ini masih memantau arus balik yang dari arah Jawa Tengah sampai dengan Yogyakarta dan Bali. Apabila memang lonjakan arus ataupun volume arus seperti kemarin masih ada kemungkinan akan dilaksanakan one way atau satu arah ke arah Jakarta. Namun semua itu kita masih menunggu informasi dan perintah lanjut dari pimpinan. Bisa diceritakan Pak berapa total kendaraan pada arus mudik dan juga nanti arus balik diperkirakan kapan akan melonjaknya? Untuk pantauan kita dari Gitol Palimanan kemarin hitungan sampai dengan H plus 1 ya. Yaitu H plus 1 masih terhitung masih banyak arus mudik. Lebih kurang itu 600 ribu kendaraan yang melintas di tol Palimanan ini. Sedangkan untuk yang kembali sampai dengan semalam ditutupnya pemberlakuan one way itu lebih kurang 220 ribu. Sehingga untuk jumlah kendaraan yang terhitung masih ada di Jawa Tengah dan seterusnya itu lebih kurang masih 300 ribu lebih. Ini tentu terkait dengan one way. Apakah nanti akan diberlakukan one way itu pada pukul berapa hingga pukul berapa? Ya kalau untuk waktunya sendiri seperti tadi kami jelaskan, kemungkinan tetap dan pasti ada namun untuk jamnya sendiri kita masih situasional menunggu informasi lanjut dari Jawa Tengah. Berapa jumlah, berapa banyak jumlah atau volume kendaraan apakah memang perlu diberlakukan ataukah memang tol sudah tidak menampung lagi di satu jalur. Terima kasih Pak Troy. Ya baik Marlin itu tadi hasil wawancara saya bersama AKP Ahmad Troy, Kasat Lantas Pores Cirebon yang mengatakan bahwa akan diberlakukan sistem one way. Namun mengingat kendaraan ataupun lonjakan volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Dan hal itu pun belum diketahui apakah nantinya diberlakukan sistem one way. Dan hari ini juga masih terpantau arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan masih terpantau ramai lancar. Marlin Ya baik, terima kasih Boy atas informasinya langsung dari tol Palimanan. Selamat bertugas kembali.